Halo MotoGP Lovers, bagaimana kabar MotoGP Lovers semuanya? Kita ketemu di channel kesayangan MotoGP Lovers semuanya Tak bosan Mimin memberi kabar tentang Hiropiko seputaran dunia MotoGP Oke MotoGP Lovers, kali ini Mimin akan sedikit mengulik tentang kekhawatiran Pak Dedali-nya mengenai Ducati yang terlalu dominan di MotoGP 2024 Di samping itu juga, Boss Ducati menyemprot Enea Bastian ini supaya merubah gaya balapnya agar meniru gaya balap dari Mark Marquez Masih di kubu Ducati nih, Mark Marquez diminta untuk melupakan kerugian psikologis dari motor Ducati Di sisi lain, Mimin akan membeberkan cuitan Horki Lorenzo yang memprediksi bahwa Akosta bakal berkarya suai seri MotoGP ini Doi juga berpendapat bahwa Akosta mendarai motornya layaknya seorang dewa motor Namun tak ada kisah menarik tanpa adanya kisah bilu dari Enea Bastian ini yang posisinya semakin terancam semenjak datangnya Mark Marquez di kubu Ducati Namun sebelum kita ketopik, tidak ada salahnya kalau Sobat MotoGP Lovers untuk klik like, share, dan subscribe channel ini Dan nyalakan lonceng notifikasi supaya Sobat MotoGP Lovers tak ketinggalan update terdakbaru seputaran MotoGP Oke MotoGP Lovers, langsung saja kita ke TKP Pabrikan Ducati mengawali MotoGP 2025 dengan sangat baik Dengan penampilan impresi Jorge Martin yang tahun lalu menjadi penantang utama Pekopang Naya Selanjutnya juga ada Enea Bastian ini yang kembali naik ke podium Ditambah Mark Marquez yang juga tampil mengesankan dalam 2 pelapan awal di Los Al dan Algarve Namun yang terjadi pada awal MotoGP 2025 juga membuat gigi gedalinya selaku general manager Ducati Korsi Ketaketir Salah satunya tentang crash antara Pekopang Naya dan Mark Marquez yang membuat keduanya kehilangan banyak poin berharga di Portugal Itu adalah akhir pekan-kamis sebagai protagonis di berbagai level, baik di sisi positif dan negatif Di satu sisi, Jorge Martin tak tertandingi dan menampilkan semangat bertarung Menang di tengah banyak ketidakpastian, Enea juga kembali bisa baru sendam di track yang menghancurkannya tahun lalu Di saat Martin dan Bastian ini membuatnya senang, crash bag Naya dan Marquez mencari sinyal bahaya bagi Ducati untuk balapan-balapan selanjutnya Sangat disesalkan kami mencatat insiden Peko dan Mark yang mana membuat mereka kehilangan banyak poin berharga Weekend sulit buat Peko di mana ia tak menemukan keseimbangan walaupun di sprint semua kelihatan baik-baik saja Sampai kesalahan fatal di balapan Banyak yang balap dalam kemampuan luar biasa di depan membuat resiko buruk semakin besar dan bisa menghancurkan Ducati dari dalam Hal itu bisa dimanfaatkan Aprilia dan KTM yang juga menunjukkan perkembangan bagus dalam kemampuan tersebut Sangat penting untuk mencari penyebab dan mencari solusi Kami harus waspada Waspada bahwa kompetisi semakin intensif musim ini Dan banyak lagi musuh yang kuat Di sisi lain, bagi Pak Dedalinya Pertarungan intensif ini juga membuat MotoGP semakin menarik di mata para pengembangnya Kejurangan ini panjang dan menarik Kami akan mengalaminya bersama van secara intensif Balapan demi balapan Mantan pembalap MotoGP Horky Lorenzo Menesak Mark Marcus untuk mengabaikan fakta bahwa dia mengendarai Ducati versi lama Ini menjadi musim pertama MotoGP bagi juara dunia 8 kali itu Sejak berhenti dari Honda adalah fatal GP23 bersama twin satelit dari sini Marquez menyesuaikan diri dengan motor yang digunakan Francisco Bagnaia dan Henry Martin saat memperbutuhkan Kelar juara dunia MotoGP tahun lalu Namun, para pemula pabrikan Ducati dari Prama kini Mendapat manfaat dari motor GP24 yang ditingkatkan Terkadang penerima manfaat dari motor baru Memerlukan waktu untuk terbiasa dengannya Namun, Bagnaia dan Martin sudah menjadi nama yang harus dikalahkan Lorenzo menegaskan bahwa Marquez tidak memiliki keuntungan dengan mengendarai GP23 Mengatakan kepada Mundo Deportivo Tidak Saya yakin jika dia punya kepilihan Dia akan memilih motor 2024 Tetapi dia tidak akan mengubah hal itu Dia harus melupakan kelemahan itu secara psikologis Dan dengan apa yang dia miliki Menjadi pembalap Ducati terbaik pada tahun 2023 Jika demikian Dia akan mampu memberikan kejutan bagi mereka yang mengantarainya pada tahun 2024 Tahun lalu, para pembalap Ducati yang menggunakan mesin perusia 1 tahun Mengawali musim lebih cepat dibandingkan para pembalap yang menggunakan motor canggih Itu tergantung tahunnya Ada tahun-tahun dimana ada perbedaan besar antara motor lama dan baru Tetapi atau tahun-tahun lain dimana motor baru lebih buruk Itu pernah terjadi di masa lalu Tetapi saya rasa hal itu tidak akan terjadi pada Ducati tahun ini Tepatnya musim ini adalah musim dimana motor baru jelas lebih baik dari yang lama Dan itu tidak baik untuk Mark Saya pikir perbedaannya tidak bisa diatasi Tetapi dengan motor 2024 Marquez akan melajul sedikit lebih cepat Sayangnya baginya dia tiba di Ducati pada tahun dimana tampaknya yang baru jelas lebih baik dari yang lama Lorenzo menambahkan tentang pilihan Marquez untuk berganti pabrikan Saya pikir dia telah membuat keputusan terbaik di level olahraga Meskipun dia memiliki kontrak yang sangat penting dengan Honda Mengetahui bahwa dia berusia 30 tahun Dan setiap tahunnya dia semakin dekat dengan masa pensiun Tidaklah menyenangkan bagi seorang pembalap pemenang Untuk melihat dirinya keluar dari posisi rumah besar Di banyak balapan dan tanpa kemungkinan akan memperjuangkan gelar Dia adalah salah satu pembalap terbaik dalam sejarah Dan satu-satunya yang pernah saya lihat yang secara praktis Tidak takut terjatuh atau terluka Dia masih punya ambisi berlebihan Tentu saja sudah berubah sekarang kita melihat Marquez lebih bijaksana Kemungkinan besar karena cedera parah di lengannya Kita tidak akan melihat Mark yang sama lagi Tetapi dia mungkin akan melihat yang lebih baik di masa depan Kita bisa melihat Marquez yang tidak kehilangan banyak kecepatan Dan dengan dorongan yang menguntungannya berkali-kali sepanjang karirnya Mark membuat lebih sedikit kesalahan dan lebih sedikit terjatuh Sekaligus lebih konstan dan teratur untuk memperjuangkan kejuaraan Juara MotoGP 2 kali Lorenzo menghabiskan 2 tahun naas bersama Ducati Setelah perode menentukannya bersama Yamaha Pada tahun 2017 dan 2018 Project Desmosi DC gagal meraih kelas juara Karena Marquez sedang tampil gemilang bersama Honda Bagna yang memberikan gelar kelas utama pertama Ducati dalam 15 tahun pada tahun 2022 Dan pabrikan Italia itu terus menjadi yang teratas sejak saat itu Mereka bahkan meyakinkan Marquez untuk mengkirim hubungan legendarisnya dengan Honda tahun ini Mantan rekan setim Valentino Rossi Jorge Loloja memprediksi Pedro Agusta bakal segera menjuara menjuarai salah satu seri Pedro Agusta menjadi pembalap rugi yang paling diwaspadai musim ini Jawara MotoGP 2 musim lalu itu digadang bakal tampil mentara yang sejak tahun debutnya layaknya makmakas karena bakat dan buah bisnisnya Dan benar saja baru 2 seri berdiklar Agusta sudah berhasil meraih posisi podium Pembalap gas-gas tektri itu diketahui berhasil meraih posisi podium dengan finish di posisi ketiga pada seri MotoGP Portugal Pekan lalu Namun Agusta diprediksi tak akan berhenti sampai disitu I'm just sing along Seksirkan setting Valentino Rossi, Jorge Lorenzo memprediksi akan mampu menjuarai salah satu seri MotoGP yakni MotoGP Spanyol yang dilanjutkan di suruh Perez Menurutnya Agusta akan berhasil memenangi sesi balapan baik sprint maupun GPT akhir pekan Saya melihatnya sebagai pemenang di Harris Dalam sprint atau dalam balapan panjang saya melihatnya sebagai pemenang Menurut Lorenzo balapan di circuit Zeres memiliki peluang paling baik untuk Agusta Tapi jika ada balapan yang bisa dia menangkan itu adalah Harris Dia akan tiba dengan sedikit lebih siap KTM gas-gas bekerja dengan sangat baik di lintas induk Tahun lalu mereka sangat bagus Saya pikir Harris adalah kesempatan yang bagus Terang Lorenzo Lorenzo bukanlah satu-satunya orang yang mengakui potensi Agusta dan ingin menyatakan ia kemungkinan bisa meraih kemenangan di berbagai seri Sang rival Mark Marquez pun mengakui kemampuan bubalap rugi milik KTM itu Marquez bahkan tak sungkan memuji Agusta dan menantikan apa yang akan dilakukan pembalap muda itu ke depannya Fabio Dicantonio menganggap Pedro Agusta mengemudikan motornya seperti dewa Sebab Dani Pedrosa dan Paul Escarpargaro menjadi guru bagi pembalap asal Spanyol itu Agusta memulai musim MotoGP 2024 Dengan performa gemilang sebab ia mampu finish ke sembilan di Qatar dan meraih podium ketiga di Portugal Hal tersebut membuat Agusta menempati posisi kelima di kelas semen sementara dengan 28 poin Ia tertinggal 32 angka dari Jorge Martin di tempat pertama Diki Anthony menganggap Agusta mengendarai seperti seorang dewa Ia menilai dukungan besar dari KTM membuat LT burung di Mazaron Mampu tampil api di dua seri awal MotoGP 2024 Sangat bagus ia mengendarai motornya seperti dewa Ia mengendarai motor dengan sangat baik bahkan di Moto2 Sebagai pembalap anda melihat hal-hal tertentu dan anda memahami bahwa anda memiliki keterampilan Kemudian dari KTM ia mendapat dukungan besar yang seharusnya dimiliki oleh semua pemula Lebih lanjut Diki Antonio mengatakan Petrosa dan Esparcaro adalah guru dari Agusta untuk berlatih sebelum tampil di MotoGP 2024 Bahkan ia menilai Ladder Red Bull Gas Gas Tech 3 itu sudah siap untuk tampil di MotoGP Dia memiliki dua guru dalam diri Dani Petrosa dan Polo Esparcaro dalam latihan musim dingin ini Mereka telah mempersiapkannya dengan baik Dia siap berkendara dengan sangat baik Jadi ini adalah konsekuensi logis dari apa yang telah mereka lakukan Pukas pembalap Pertamina Enduro PR46 Racing Team itu Pembalap Ducati, Enea Bastian ini mendapatkan saran terbaik penampilnya di lintasan balap Enea Bastian ini saat ini bisa dibilang berada dalam tekanan Karena terancam kehilangan posisinya di tim pabrikan Pembalap Ducati itu diketahui kurang beruntung tahun lalu Ia harus banyak absen karena cedera yang diangaminya Tahun ini, banyak yang mengincar posisi Bastian ini di tim pabrikan Dan beberapa nama seperti Jorge Martin, Marco Bezegi hingga Marc Marquez disebut bisa saja menggantikannya tahun depan Karena itu, Bastian ini harus membuktikan dirinya Mampu memenuhi ekspektasi Ducati agar tetap dipertahankan menjadi tandem Francesco Bagnaia Di tengah situasi yang penuh tekanan ini Bastian ini mendapatkan saran dari mana tim Ducati Davidio Tardosi Menurut Tardosi, Bastian ini harus mengubah perilakunya Ia menyarankan agar Bastian ini bisa tampil lebih agresif agar bisa menyali pembalap lain Tardosi bahkan menyebut apa yang dilakukan Marc Marquez pada Jorge Martin sebagai contohnya Saya pikir Enea harus mengubah sikapnya Ia harus lebih agresif karena ia tidak mampu menyalip dalam sprint Bukan karena ia mengerem terlalu dini Masalahnya di MotoGP adalah level motor dan pembalapnya sangat tinggi dan itu membuatnya datar Jadi untuk menyalip, anda harus melakukan apa yang Marc Marquez lakukan pada Jorge Martin Anda harus lebih agresif Saya rasa Enea memahami hal ini Melepas dari saran Tardosi, Enea Bastian ini berhasil meraih hasil cukup baik dalam 2 seri balapan yang sudah dikelar Pada sesi balapan MotoGP Qatar, Bastian ini berhasil di finish di posisi kelima Sedangkan pas seri balapan MotoGP Portugal tahu pekan lalu ia berhasil meraih podium dengan finish di posisi kedua Demikian MotoGP lovers yang mimin dapat sampaikan Kalau MotoGP lovers suka dengan video ini tidak ada salahnya Untuk like share dan subscribe channel ini Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar mimin tambah semangat Mengubah semua kegiatan seputar MotoGP Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oh God A皆さん Terima kasih telah menonton Terima kasih.